Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita sedang berada di Komplek Kampus Yarmuk University Yang ada di Yordania Ini pemandangannya teman-teman Nah ini Tugu Sekaligus Melambangkan logo dari kampus ini Nah di belakang kita ini ada Gedung kuliah terbiah Ya teman-teman ya Kuliah terbiah pendidikan Kesan pertama Memang ini kampus bersih banget Rapi tertata Ya bebas dari polusi Pemandangan Semuanya pokoknya bikin nyaman teman-teman Ya Betah disini Ini gedung baru nih Baru selesai beberapa tahun kemarin Dan sudah digunakan Teman-teman yang jurusan syariah Soludin terkadang juga Terima disini atau kuliah disini Sesuai dengan Dosen pengajarnya Nah ada juga petunjuk Arah di mana-mana Jadi gak usah takut Nyasar lah Kalau masuk sini Ini Tempat parkir ya Sudah dibuat dengan panel surya itu Jadi kaya listrik Listriknya kaya banget Nah ini gedung syariah Ya Dirasa islam ya Jadi teman-teman Indonesia itu favoritnya disini Terkhusus lagi jurusan fikih dan usul Jadi banyak banget yang disini Ya mungkin ada seratusan orang lah Baik yang Banin ataupun Banat Mengambil jurusan ini Itu Fakultas suludin juga sangat Gemari oleh teman-teman Indonesia Atau negara-negara Malaysia Thailand dan sebagainya Karena menarik Menarik sekali Nah ini kalau seastra Arab ya Dimana-mana buat orang asing Memang terkadang horror Tapi bagi orang-orang yang suka tantangan Dia akan lebih memilih ini Ya karena tertantang Bahkan ada diantaranya yang mumtaz disini Padahal dia orang Indonesia Hebat bukan main Berbeda dengan jamiah urduniah Disini gak pakai tes bahasa Jadi masuk aja Nanti ntar ketahuan sendiri Itu bagaimana kemampuan bahasanya Kalau di aman Di urduniah itu Ada tes bahasa Jadi kalau gak mampu bahasa Jadi dia wajib ikut Kelas bahasa dulu Minimal 6 bulan lah Kalau gak mampu 6 bulan Berarti bisa 1 tahun Jadi asik banget Bebas memilih Nah ternyata Kampus ini Sudah lebih 100 tahun 2021 kemarin Persis 100 tahun Jadi kampus-kampus besar Kampus tua Berpengalaman Dan pokoknya Wow Begitu deh Siapa yang bisa sampai sini Beruntung sekali Jangan lupa kontak kita ya Kampus ini juga Memiliki Stadion sendiri ya Yang biasa digunakan Untuk event-event besar Bahkan ketika Raja juga datang Mendaratnya disitu Helikopternya Lingkungannya asri ya Bersih ya Bikin betah Apalagi musim Panas ya Kalau musim dingin Begini orang ya Rada males lah Kalau Kalau di luaran Dingin banget Nah sekarang ini kan Lagi libur Jadi memang Rada sepi Tapi kalau hari biasa Katanya rame banget Tumpah ruah disini Nah yang ini Gedung perpustakaan Jadi semua Literatur-literatur Tentunya tersedia disini Jadi teman-teman yang Sudah menjadi mahasiswa Atau bahkan mungkin Tamu pun boleh Berkunjung ke dalam Tentunya pada Jam-jam buka Terkenal sih Di Arab itu Perpustakaannya lengkap Aksesnya mudah Bahkan Bebelakangan ini Banyak yang Mengadopsi sistem Tempor pustakaan Elektronik Jadi bisa online Juga bisa Jadi tempatnya Menarik nih Meski kita Nggak masuk ke dalam sih Nah kalau ini Majid kampus nih Gede banget Ya gede banget ya Muatnya mungkin ya Ribuan orang lah Muat Abis dari masjid Kita jalan ke Gor kampus Ini digunakan oleh Mahasiswa Lokal Ataupun asing Untuk berbagai macam Kegiatan Olahraga tentunya Biasanya di jatah Indonesia Satu hari Malaysia Satu hari Singapura Satu hari Jadi masing-masing Dapat satu hari Per Minggu Atau per bulan Saya kurang ingat Tapi yang pasti Bisa digunakan Dan kita bebas masuk Untuk melihat Pertandingan Berangkali Dan ini Asik sekali ya Indoor ya Indoor bisa digunakan Untuk futsal Bisa digunakan Juga untuk Basket dan lain Sebagainya ya Dan juga Barangkali Kalau mau digunakan Untuk kolom renang Juga bisa Tinggal teman-teman Isi airnya aja Bercanda kalau yang itu Nah setiap negara itu Dapat jatah Satu jam setengah Nah satu jam setengah Kan lumayan Buat main futsal Ya Misalkan lagi Asiknya itu Indonesia Lawan Singapura Indonesia dapat Satu jam setengah Singapura dapat Satu jam setengah Jadi kan dapat Tiga jam tuh Dua negara Asik deh Kalau begitu bisa Main futsal Sampai tiga jam Keringat dingin tuh Tapi kalau lawan Malaysia Agak repot Karena mereka Banyak Banyak Disini Terbanyak Kayaknya Malaysia Dibandingkan negara lain Nah ya Ini Yang mau kita lihat Ini gedung Kemahasiswaan Untuk mahasiswa asing Semua urusannya Disini Jadi gak Bercampur Dengan mahasiswa lokal Jadi asik banget Semua disini Untuk mahasiswa asing Ada juga Memang ini Kuliah Siah Walvan Adik Pariwisata Tapi jarang Sayang sekali Memang Kalau kesini Cuma ngambil Pariwisata Sayang lah Memang Biasanya Jurusan-jurusan Keagamaan Yang diambil Disini Nah Kalau yang ini Markas Lughah Ya Buat Bahasa Arab Ya Disini gedungnya Buat Apa namanya Perkembangan Bahasa Nah Di ujung jalan kita Ini ada Museum Museum Literatur Gayanya Lebih kesana Turoth Terima kasih Terima kasih.